Ya memang perayaan tahun baru Imlek tidak lengkap rasanya jika tidak ada acara bagi-bagi ampau seperti yang dilakukan oleh Presiden Lions Club Yong Ki. Ia mengatakan rutin membagikan bingkisan berupa sembako atau makanan siap saji kepada warga sekitar pada saat Hari Besar Keagamaan. Kali ini Yong Ki membagikan bingkisan kepada warga di sekitar klenteng Kim Teg Le. atau Vihara Dharma Bhakti yang terletak di petak 9 Glodok, Jakarta Barat. Menurutnya, hal tersebut merupakan berkah yang ia dapatkan dan harus dibagikan kepada yang membutuhkan. Tidak hanya pada saat perayaan Imlek saja, tetapi dirinya yang aktif berorganisasi ini juga kerap melakukan hal serupa. Bersama organisasi yang ia pimpin, ia membagikan ke tempat ibadah saat hari-hari besar semua agama. Menurutnya, uang yang didapat merupakan kolektif dari para anggotanya. Di momen pergantian tahun ini, imlek ini pun, Yong Ki berharap agar pandemi virus corona cepat berlalu dan kehidupan dapat berlangsung normal kembali. Dari Jakarta, Amelinda Dio Putramalau, Nusantara TV melaporkan.